Nah, kalau ngomong-ngomong nih soal pilihan presiden pada 2024 Untuk mencari pengganti atau penerus Pak Jokowi Yang paling tepat siapa mas? Ini yang datang siapa ini Pak? Ini selebriti dari kota tua Oh kota tua? Oh yang mana yang tua ini Pak? Yang tua yang mana? Ini selebriti dari kota tua kadangnya Enak aja Terus dari kota muda gitu Kita dari Bermuda Oh Bermuda, segitiga ya Segitiga Apa kabarnya? Ya, apa mas? Social distancing mas Oke, kalau yang itu sopo itu? Saya bodyguardnya lagi Oh ini bodyguard dong Saya merangkap supir Merangkap supir, waduh Aduh bodyguardnya cakep banget Oh cakep ya, naksir nggak? Naksir Wah aduh Nah inilah bodyguardnya Katanya termasuk lumayan ganteng lah di daerah sini Iya kabarnya mas? Apa mas? Tetap semangat Sudah mandi belum? Mandi belum Oh udah Ini kacamatanya keren banget ini Belinya dimana? 2000 tadi di pinggir jalan Jujur sekali Oh ya pantas lah keren banget Iya 2000an Cocok dengan orangnya Gimana? Udah siap new normal belum? New normal udah New Apa namanya? New yang lain belum siap mas? New car New income New income belum juga siap Belum Tapi new normal sudah siap Nah pak Jokowi kan memperkenalkan new normal setuju nggak? Oh sangat Terus didukung itu Terbukti bahwa itu Proven Ya karena sudah proven Berlaku di Bangsa kita yang sangat manjur Oh begitu Nah kalau ngomong-ngomong nih Soal Pilihan presiden pada 2024 Untuk mencari pengganti atau penerus Pak Jokowi Yang paling tepat siapa mas? Saya ngebutin person ya Saya ngebutin kriteria Nah Sejauh dia mendukung NKRI Keberagaman Apa namanya? Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang pertama Itu kita dukung mas Oh seperti itu? Iya Saya ngebutin kriteriannya yang saya dukung Jadi kriteriannya sangat berat dong? Enggak Sangat simpel justru mas Sangat gampang Setia kepada NKRI Pancasila dan Undang-Undang pertama Terus dalam sehariannya dia mendukung keberagaman Indonesia yang ngejemuk Itu yang kita dukung Nah kan banyak nama beredar ini Ada orang menyebut Tiduan Kamil Ada yang menyebut yang namanya Pak Prabowo bakal muncul lagi Nah kemudian ada juga yang namanya Ganjar Pranowo Pokoknya politik tuh cair mas Sejauh itu yang mendukung nilai-nilai yang tadi saya sebutkan Itu yang kita dukung Semuanya punya peluang yang sama mas Nah diantara itu yang mana yang menarik menurut perhatian mas Nah saya gak mau kejubah Pokoknya yang setia Karena siapa orang itu bisa berubah kapan aja mas Kalau disebut nama Oke Nanti dia bisa ini Di antara mereka yang memenuhi kriteria yang mana Seperti yang tadi itu Semuanya udah menunjukkan kenalan nasionalismenya mas Semuanya nunjukkan saya bilang tadi Setia kepada NKRI Pancasila Undang keberagaman nih mas Dan setiap kepada NKRI kan Jangan ganti Coba-coba ganti ideologi Itu yang paling utama Kalau gak berhadapan sama saya paling depan Oh begitu ya? Iya Kok belum berani menyebutkan salah satu dari mereka ini? Karena manusia itu bisa berubah setiap saat mas Itu poinnya Saya dekat sama Pak Ganjar Itu yang paling dekat Iya mas ya? Kira-kira Pak Ganjar memenuhi syarat Atau Oh sangat Direkturir Sangat Yangannya dua-duanya memenuhi syarat Nah inilah Nah disini kita bertemu dengan Mister Bowie Juga ada Miss Ida Yang cantik jelita ya Beliau ini pernah jadi mantan putri Indonesia Ya Miss Dunia Ini yang dipegang apaan sih ini? Ini adalah face shield Untuk jadi selain ini Nanti kita tutupkan ini Eh gini Gunanya untuk apa sih ini? Sebenarnya kok kayak helm gitu Setengah helm Ini agak robot Jadi biar semua Terlindungi Terlindungi Sekarang mau dikasih siapa ini? Saya Bodyguardnya Sopir tadi Penggemar saya Ini penggemarnya tuh Oh iya Jadi karena penggemar Dikasih pelindung Itu ada senior Junjungan Wah ini sudah Sudah pakai malah Bagaimana pak rasanya Setelah memakai pelindung ini pak? Orang iso ambekan Bagaimana? Sudah siap new normal belum? Sudah Sudah ya pak ya? Sudah Apa bedanya Normal dengan Waras pak? Sama pak Jadi kalau new normal Waras baru gitu? Waras baru Kalau bahasa Jepangnya itu Anjar Waras Anjar Bahasa Jepangnya Sudah siap new normal? Siap Amin